PEMIRSA HOTSHOT SCTV Pemirsa Atari menjadi anak yang terakhir menikah mempersunting gadis pujaannya Beisha Abila pada 1 Juli kemarin. Pesta yang digelar dengan konsep outdoor itu diwarnai dengan tawa dan juga air mata. Terlebih saat sang putra melakukan sungkem sebagai wujud hormat dan cinta kepada sang bunda. Terharu jelas terharu karena Abang Amir ini kan anak-anak bunda yang terakhir tetapi ya harus ikhlas gitu. Jadi ini ketawa bukan ketawa bohongan ya benar ya ketawa senang sekali. Terakhir married adalah Abang Amir. Ya kedepannya harapan bunda ya mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawadah waroma. Tentunya udah gak sabar nih ayo harus yusul harus ada cepet cucu. Amin. Amin. Pernikahan sang putra yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli ternyata menjadi tanggal istimewa bagi Hetikus Endang. Tanggal itu bukan saja menjadi saat yang membahagiakan sekaligus mengharukan karena harus melepas putranya menapaki kehidupan baru. Rupanya tanggal 1 Juli mencatat peristiwa penting perjalanan cinta Hetikus Endang. Di tanggal itulah dirinya dipersunting oleh Yusuf Amir Faisal pada 1991 silam. Hetikus mendendangkan lagu My Endless Love yang juga menjadi lagu kenangan saat dirinya menikah. Rupanya pemilihan tanggal 1 Juli memang sudah direncanakan oleh sang putra. Bunda setiri terus terang lupa bahwa yang dipikir sebetulnya bunda gak tahu. Ini pemilihan tanggal ini Amir dan Besha memilih tanggal 30 Juni ke tanggal 1 Juli. Ternyata bertempatan dengan wedding anniversary bunda yang ke 32 tahun. Jadi bunda juga agak kaget juga agak oh iya ya oh iya ya Masya Allah gitu kan. Nah kemarin pun pengajian juga disebutin lagi oleh Pak Ustadz. Di sisi lain Hetikus Endang yang tak lagi muda namun masih tetap eksis berkarir di panggung hiburan. Bukan hanya di tanah air tapi juga di negeri jiran yakni di Malaysia dan Singapura. Heti yang telah 50 tahun melewati masa berkarir bersyukur masih terus dipercaya. Bukan hanya sebagai penyanyi tetapi juga menjadi juri. Lentas bagaimana kiata Hetikus Endang tetap bertahan di belantika musik tanah air. Sekarang ini bunda fokus tetap alhamdulillah bunda masih dipercaya menjadi judges, menjadi juri. Mau di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi sampai saat ini masih sekarang ini sudah bukan lagi untuk nyanyi yang komersil. Kata papa 53 tahun di dunia karir sudah cukup apa yang kalian mau apa yang ayah cari lagi. Sudah kan oke jadi sekarang apa lebih kepada charity. Besok 6 Agustus 66 tahun ya tentu eksistensi tadi dan harus terus maintain. Olahraga satu hari 3.000 langkah ya itu sampai rumah. Dan bunda tinjung ya olahraganya kuat sekali ya tapi bukan hard impact, soft impact. Karena seusia begini tidak boleh terlalu yang jam 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 itu tidak boleh. Sesuaikan dengan usia. Jadi bunda masih berlatih dengan guru vokal. Pemirsa Hot Shot SGTV, ajang turnamen olahraga selebriti Indonesia semakin dekat. Para artis yang memantapkan diri untuk berlaga di ajang olahraga bergensi untuk kalangan selebritas itu terus mempersiapkan diri agar bisa memberikan yang terbaik. Hal yang sama dilakukan oleh G.G. Elisa yang akan berlaga di cabang olahraga tenis lapangan. Sebelum latihan dilakukan, kepada tim Hot Shot SGTV, perempuan kelahiran 10 Januari 1994 ini membongkar isi tasnya untuk ditunjukkan kepada pemirsa. Lontas apa saja ya yang dibawa G.G. Elisa saat berlatih tenis? Ini raket aku yang aku pakai sekarang. Aku sebenarnya biasanya bawa 4 raket. Iya, cuman ini karena keberatan jadi aku cuman bawa 2 aja. Jaga-jaga misalnya yang ini senaranya putus atau mau mainnya santai aku pakai yang ini. Ini tuh ada bola-bola. Aku gak bawa bola-bola sendiri ya. Samblo. G.G. Elisa yang akan bertanding tenis di kelas ganda campuran akan bersanding dengan Ibnu Jamil untuk melawan pasangan selebriti lainnya. Meski belum pernah berlatih bersama, G.G. memastikan akan meluangkan waktu untuk bisa bertemu Ibnu Jamil untuk bisa bersama-sama mempersiapkan diri berlelaga dengan sebaik-baiknya. Olahraga tenis bagi G.G. bukan sesuatu yang baru. Meski begitu, pemilik nama lengkap G.G. Elisa Joy Kalista ini tetap merasakan euforia saat diajak bergabung untuk meramaikan turnamen olahraga selebriti Indonesia ini. Persi apanya? Terutama sih mungkin mental kali ya. Karena aku juga habis standing yang benar-benar luar biasa banget dari Rans Entertainment kemarin itu pengalaman hidup berharga banget dan itu benar-benar apa ya. Wah beda banget rasanya main ditonton oleh ribuan orang dan biasanya aku main sama teman-teman tuh beda banget. Jadi mungkin udah kebantu mentalnya untuk ngelanjutin pertandingan selanjutnya dari Olimpiade Celebrity Indonesia. Sebenernya sih kalau tantangan gak ada ya. Paling berusaha untuk tenang aja sih mostly. Kayak gimana caranya? Apalagi kalau main double ya. Harus bisa tenangin partner. Harus kenal sih cara main partnernya tuh gimana. Yang penting happy. Semoga penonton juga seru liatnya. Semakin geriget kan sebenarnya. Itulah tenis. Hai pemirsa hotshot. Terima kasih udah ikutin aku latihan hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk nonton Olimpiade Celebrity Indonesia di SCTV. Pokoknya kalian semua harus nonton dan dukung kita semua aja. Dadah. Muti event olahraga selebriti pertama dan terbesar di Indonesia. Empat puluh selebriti. Empat cabang olahraga. Get ready. Cabang olahraga. Pulau tangkis. Olimpiade Celebrity Indonesia bersama Super Silk Antinoda. Mulai Sabtu 8 Juli. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 14.30 di SCTV.